Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru di tahun 2024 ini disini sudah ada mod Max HDD dengan menggunakan stasis Hino AK8 ya untuk modnya seperti biasa dari ASX FM yang statusnya ini sel ya dan buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya seperti ini ya jadi ini kita menggunakan unit yang full variasi sehingga disini terdapat variasi seperti winglet terus ada juga stainless di bagian depan dan juga dapat di bagian studbar ya Oke untuk unitnya kurang yang lebih seperti ini cakep ya untuk unitnya ini apalagi kalau dikasih livery bis yang mungkin terkenal seperti bus tentrem bus bagong atau bus eh kali sehari itu bisa ya cakep-cakep pokoknya Hai Oke langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita review ya Hai disini untuk lampu azatnya sudah menyala dengan baik lalu ini sen kanannya dan ini sen kirinya ya untuk lampu dekatnya seperti ini sudah menghidupkan dari lampu strobo ya jadi untuk lampunya ini sudah nyala untuk bagian interiornya lalu untuk lampu jauhnya seperti ini mematikan lampu interior dan juga untuk mengaktifkan lampu dari busnya gitu ya bukaan pintunya ini standar ya jadi menggunakan sleding eh swing ke sampingnya seperti bus-bus ekonomi pada umumnya atau patas biasanya untuk bis akap kalau seperti ini ya lalu untuk wipernya kita cek sudah menyala dengan baik ya disini tuh cakep lalu kita cek untuk tombol ini animasinya langsung aja ya biar teman-teman tidak penasaran untuk animasi pertama disini itu adalah Hai sebentar Oh ternyata ini ini ya untuk animasi dari rampu running scene nya dan juga face shadow nya ini sedikit diangkat ya lalu untuk yang kedua ini adalah bukaan bagasi nah bukaan bagasinya ini yang dibuka di bagian kiri saja jadi tidak dibuka semuanya gitu ya karena biasanya kalau bus-bus akap maupun akadp itu biasanya membuka bagasi di bagian kiri saja gitu ya Nah untuk bagian belakangnya ini sebenarnya bagasi juga namun tidak dibuka ya lalu untuk mesinnya dimana nah mesinnya di bagian depan tuh mesinnya sudah 3D sudah bergerak jadi sangat mantap sekali kalau bisa dibilang untuk mode mesin depan yang sel itu itu jarang-jarangnya kalaupun ada ya sedikit gitu ya karena kebanyakan itu menggunakan mesin belakang teman-teman jadi ini merupakan mode yang ya bisa dibilang langka ya karena tidak semua autor itu membuat mode yang mesin depan dan juga menggunakan model 3D seperti ini ya Hai Oke untuk interiornya seperti ini ini jadi sudah driver oriented sudah pas jadi nyaman buat ngeblong gitu ya Hai Oke kita langsung aja jalankan untuk unitnya suspensinya standar ya jadi pas tidak limbung juga jadi sangat mantap untuk unitnya ini untuk instrumen cluster karena ini menggunakan hino akad 8 ya jadi untuk instrumen cluster dari dashboard ini menggunakan model yang lama tanaman kalau yang baru itu seperti gino rm280 ya itu sudah baru dan ada juga digitalnya teman-teman kalau ini masih jarum semua ya jadi seperti ini teman-teman Hai tuh cakep ya untuk modnya ini juga ringan karena untuk triangelnya juga sekitar 200an kalau dibandingkan dengan jahit bus lima itu triangelnya berbeda teman-teman jadi ini ringan sehingga buat teman-teman jika pengen menjadi member dari ACK fan bisa tuh untuk order mode ini ya untuk cara ordernya cukup mudah sekali teman-teman tinggal screenshot bukti telah subscribe channel ini channelnya Pak Farid dan juga channelnya Masangga ya terus teman-teman tinggal ngechat ke Vinespec AS11 nanti teman-teman tinggal bilang saya mau beli mod Max HDD yang ada di channelnya Mas Fabry itu bisa ya nanti pokoknya ada promo jika teman-teman itu sudah subscribe maka bisa kita mendapatkan 3 saksis karena mod ini terdapat 3 saksis ya yaitu Mercy 61523 lalu hino akar 8 lalu ada juga hino akar 240 yang terbaru gitu ya terus jika teman-teman sudah subscribe maka untuk harganya itu 100ribu saja ya dan ketika teman-teman itu beli satuan cukup terjangkau yaitu harganya 50k saja dan ini sudah menggunakan model settingan yang terbaru sehingga sangat enak buat digunakan pokoknya mumpung masih ada promo kalau bisa itu titik al ya karena biasanya itu terdapat free update selama satu tahun teman-teman jadi jika teman-teman teman-teman itu sudah beli dan ada update-an itu teman-teman tinggal menerima unit saja gitu ya karena enaknya dari ACKFM itu itu teman-teman eh adanya garansi update misal adanya fitur perubahan dari setiap mod kendaraan itu bisa di update teman-teman namun tidak semua mod itu ada update-annya seperti mod avante itu tidak ada ya sudah lama banget itu belum ada update-annya jadi tinggal teman-teman pilih yang mana dan bagaimana caranya mengetahui dari semua mod dari ACKFM itu yang ready atau yang siap jual gitu ya itu teman-teman tinggal tanyakan saja apakah modnya itu masih tersedia atau tidak kepada admin dari ACKFM gitu ya pokoknya kalau beli mod di ACKFM ini enaknya itu simple teman-teman sebenarnya itu enggak ribet ya yang ribet itu ya teman-teman mungkin ada yang Facebooknya itu tanpa profil tanpa foto yang asli itu biasanya ribet teman-teman karena saya sendiri kadang itu ya gitu kadang adminnya itu kadang itu joe jadi yang penting kita hanya bisa beli mod aja dan mendapatkan unit yang kita inginkan itu ya cukup segitu aja teman-teman jadi nggak usah baper-baper gitu ya karena komitmen dari ACKFM ini menerima mod itu dengan sebaik-baiknya misal kalau mau rilis itu biasanya dites dulu supaya tidak ada bug nah bug itu biasanya apa saja sih misal bug interior kotor terus ada juga bug perlampuan terus bug bagian 3D model itu bisa juga teman-teman jadi jika tidak ada quality control maka ya yang terjadi ya review itu bakalan enggak sebagus ya mod yang lain gitu yang tanpa bug gitu ya oh ya ini gimana sih kok ini enggak ada mapnya ya nah mapnya itu terletaknya di animasi nomor satu teman-teman jadi seperti ini bisa di nonaktifkan bisa diaktifkan tuh cakep belah ya keren pokoknya ini modnya juga anteng settingannya ini sudah menggunakan model yang terbaru seperti Jetboost 2 SHD ya jadi untuk settingannya itu sudah menyesuaikan dari trafficnya itu wah sulit banget untuk mencari settingan itu teman-teman tapi ya jangan dilewatkan gitu ya dan kemarin itu ada yang bilang saya udah order Hino AK240 katanya ya keren sih Hino AK240 itu Hino AK yang terbaru ya yang sudah euro 4 kalau masalah itu dan kalau bisa itu detail saja karena ya biar teman-teman itu mendapatkan free update yang banyak juga dulu saya juga pernah ah beli 3 mod itu mendapatkan update-nya berapa gitu pokoknya satu mod itu dikali 2 atau 3 gitu jadi saya mendapatkan enam mod itu wah banyak banget sampai-sampai itu enggak bisa dimainkan semua ya karena ya setting bingungnya gitu jadi seperti itu teman-teman apalagi buat teman-teman yang mungkin baru merintis YouTube tuh bisa tuh buat order di ASGFM karena ini merupakan sebuah investasi gitu ya buat konten karena free update itu tidak semua autor itu ada yang free update jadi ya kalau buat konten kan biasanya kita hanya itu harus selektif ya apalagi biasanya kan mod itu ini ya kita review dan kita bahas lalu kita sebarkan kepada orang lain gitu ya informasinya jadi kita harus pandai-pandai untuk memilih mode teman-teman oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada pertanyaan dan bila ada kekurangan salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Fabrizabtn channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam besit mania selamat menikmati selamat menikmati